air itu ya tidak akan ngalir ke mesin, dia akan terus muter ke sini aja karena tidak ada yang mengatur di temerstadnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin untuk hari ini akan kita bahas yaitu untung dan ruginya kita melepas temerstad di mobil kita jadi mungkin rekan-rekan sekalian sering dengar atau pernah disarankan oleh bengkel ketika mobil sering mengalami overhead itu adalah untuk melepas temerstad yang ada di mobil kita tujuannya adalah biar mesin kita ini awet-awet adem atau tidak gampang overhead untuk letak temerstad sendiri itu posisinya di sini ya ini tutup, namanya tutup temerstad, nah dia berada di dalam sini nah ini bagian atas ya terus di bawahnya sana itu ada water pump ya untuk pompa-pompa ininya pompa air radiator untuk naikkan ke mesin dan sebagainya yang perlu kita pahamin adalah ketika kita melepas temerstad itu yang pertama untuk mobil ini sendiri ini sebenarnya dia mampu bekerja secara maksimal untuk mesin mobil ini ini kalau menurut buku panduan ya dia ini bisa menghasilkan tenaga secara maksimal kalau kondisi mesin ini sudah mencapai suhu panas antara 82 sampai dengan 92 derajat celsius jadi ketika suhu mencapai 82 atau 92 nah itulah kondisi mesin memang kondisi yang bekerjanya lagi optimal pembakarannya sempurna tenaganya lagi hebat-hebatnya ya di suhu semacam itu jadi di suhu 82 sampai dengan 92 jadi tidak beda jauh dengan mobil bensin mobil bensin juga sama jadi dia itu bekerja untuk mencapai performa yang maksimal itu memang mesin itu harus panas bensin maupun diesel itu hampir sama ya kisaran 82 sampai dengan 92 derajat celsius makanya ketika mesin mobil ini sudah mencapai suhu 85 derajat celsius ke atas temerstad ini membuka jadi membuka ya tujuannya biar jangan sampai lebih daripada 92 derajat celsius jadi dia membuka untuk sirkulasi airnya ke mesin sudah itu kan mesin otomatis dia akan stabil nah ketika mesin itu sudah stabil diantara 82 dia akan utup lagi cetek seperti itu ya begitu dia sudah mau naik di atas 85 dia akan membuka lagi temerstad ini begitu sudah stabil mesin ini di kisaran panas suhu 82-83 dia akan utup cetek nah jadi mesin ini bekerjanya ya maksimal benar karena fungsi temerstad itu salah satunya adalah seperti itu dia untuk mengatur suhu udara yang ada di dalam mesin agar mesin itu bisa mencapai yaitu pembakaran yang sempurna tenaga yang sempurna nah resikonya kalau seandainya kita lepas daripada temerstad yang pertama ya otomatis suhu mesin ini tidak bisa mencapai suhu yang diinginkan karena dia mesin ini selalu dingin karena dia akan selalu teralirin air nah itu jadi pembakarannya tidak sempurna jadi yang bagusnya kalau untuk mobil diesel ataupun mobil apapun itu temerstad tetap dipasang kecuali mungkin memang mobil-mobil yang dia selalu untuk digunakan dalam medan-medan yang berat atau perjalanan jauh lah bisa oke lah kalau seandainya temerstad ini kita buka tapi kalau perjalanan dekat cuma 15 kilo 30 kilo setiap harinya itu lebih baik kita pasang adalah untuk di temerstad temerstad kita ini terus yang berikutnya kadang sering kita menjumpai dilepas temerstad bukannya malah dingin tapi malah panas nah itu karena melepas temerstad ini juga ada teorinya ya jadi tidak sembarangan kita lepas sudah itu kita pasang gitu saja tidak tapi ada sesuatu yang harus ditutup jadi kalau kita lihat kita pelajarin untuk sistem kerja daripada radiator ini sebelum kita melepas temerstad harus kita pahamin jadi sistem kerja radiator ini adalah ketika mesin bekerja maka pompa water pump itu dia akan bekerja dia akan menyedot air air di dalam radiator sudah itu diputar ke atas kan water pumpnya disini ya jadi air itu akan mengalir ke atas ini ke atas ini lewat selang bepas sudah itu dia temerstad ini karena dia belum ngebuka masih menutup air itu akan kembali lagi ke radiator nah dari sini ya ini kan kelihatan nih ini ada selang jadi ketika mesin itu hidup pompa ini akan menyedot atau bekerja maka air itu mengalir ke sini ke dalam water pump sudah itu lewat selang bepas ini ini namanya selang bepas ya ini yang selang kecil ini selang bepas sudah itu dia kembali ke atas ini balik ke sini nah balik ke radiator sini ya terus seperti itu nah itu terus seperti itu nah ketika mesin sudah mencapai suhu 85 derajat celsius maka temerstadnya akan ngebuka cetek nah ketika dia ini ngebuka dia ini akan menutup selang bepas jadi jalur selang bepas ini akan tertutup ya kan selang jalur bepas tertutup sehingga airnya itu dia tidak ngalir ke atas ini dia akan ngalir ke mesin nah ini ada kan ya nah ini nah ini ini dia akan ngalir ke mesin air itu akan mengalir ke mesin sirkulasinya gini ya dia dari sini lari ke sini serut nah itu ya baru balik ke sini lagi nah ini ini kan ada selang nih ini di bawah sini ya nah ini jadi dia balik ke sini lagi baru dia masuk ke ke sini untuk mendinginkan mesin ya nah jadi selang bepas ini tertutup sudah itu air yang dari water yang disedot dari radiator oleh water pump tadi dia akan muter ke ke mesin jadi dia muter ke mesin ke mesin sini ya serut naik balik lagi ke sini nah ketika sudah mencapai suhu yang diinginkan sudah turun namanya sudah sampai 80 di bawah 85 derajat celcius maka temostatnya akan kembali lagi tertutup nah yang tadinya buka tertutup nah setelah tertutup sama lagi jadi dari water pump langsung naik ke selang bepas sudah itu muter ke ke sini nah bagi rekan-rekan sekalian yang melepas temostat yang perlu dipahamin adalah harus menutup jalur bepas ini ya jadi jalur bepas ini harus ditutup karena kalau tidak ditutup air itu ya tidak akan ngalir ke mesin dia akan terus muter ke sini aja karena tidak ada yang mengatur di temostatnya ini jadi percuma makanya kadang-kadang begitu melepas temostat bukannya mesin dingin tapi malah panas karena itu tadi selang bepasnya ini jalur bepas ini tidak ditutup nah ini ya ini ditutup jadi ini ditutup saja tutup sehingga sirkulasi air adalah dia langsung ke mesin muter ke sini nah jadi muternya ke sana jadi dia tidak ke atas ini lagi ya muter jadi dia tidak lewat di bepas ini aja dia langsung muter ke sana sudah balik lagi muter lagi balik lagi seperti itu ya makanya untuk rekan-rekan sekalian yang ingin melepas temostat ya diperhatikan kalau saran saya sih ya kalau kita untuk perjalanan jauh sering perjalanan jauh bepergian jauh ya tidak masalah lah tapi kalau memang cuma deket-deket saja ya lebih baik dipasang karena untuk suhu mesin itu ya maksimanya bekerja adalah diantara 83-82 sampai dengan 92 derajat cel celcius nah itu itu kira-kira untung ruginya kita melepas temostat saya rasa itu aja semoga bermanfaat mohon maaf bila kurang berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.